Halo guys, ketemu lagi dengan gue, Kadal Empire di video game State of Survivor Guys, kali ini gue mau ngebahas tentang Talenta Oke guys Jadi dalam Talenta ini ada dua Ada dua apa disebutnya, dua pilihan Satu untuk perang, untuk pasukan Yang kedua adalah untuk bangunan Oke Jadi dalam hal ini, lu harus betul-betul memahami apa yang lu butuhkan Yang disesuaikan juga dengan level headquarter kalian Mana yang lebih baik pada level tersebut, pada level issue tersebut Nah guys, gue sudah menjalani dalam beberapa bulan dan sudah gunta ganti talent Dan pada akhirnya gue mengambil kesimpulan ya Ini pendapat pribadi Ini pengalaman pribadi gue Setiap orang mungkin beda pendapat ya, wajar Tapi dari yang gue alami Ini untuk level, apa namanya, xq 30 ke bawah ya Yang artinya masih belum plasma Belum bintang 1 Nah, lu sebaiknya Membikin pasukan sebanyak mungkin Oke Kenapa demikian Karena guys Terutama untuk free player ini ya Karena kalau untuk sultan Ya Pasti yang diutamakan itu bangunan dulu Karena pasukannya ya Dia bisa beli percepatan dengan mudah Tapi untuk free player nih Yang di bawah 30 Levelnya 30 ke bawah Gue sarankan Merekomendasikan Sebaiknya Lu lakuin Adalah Talent war Kenapa? Ya Seperti yang gue bilang tadi Lu harus membuat Pasukan sebanyak mungkin Dari awal Kenapa gak Pada saat nanti aja Kalau udah level 30 Jadi gini guys Jadi Ketika lu Dari bawah Ya Membikin pasukan terus-menerus Sehingga akhirnya mencapai 1 juta pasukan Nah Ketika lu Nyampai level plasma Atau T10 nya Udah kebuka Seumpama lu Masih punya T9 Atau T8 Jadi Ketika sudah mencapai 1 juta Atau 500 ribu Ke atas pasukan lu Itu lebih gampang Di upgrade Daripada Bikin Bikin baru Atau training baru Jadi Lebih cepat Lebih cepat Di upgrade Daripada training baru Training baru itu Paling setengahnya Dari Upgraden ya Jadi Kalau seumpamanya nih Kalau kita Training Hanya 600an Tapi kalau Upgrade itu Bisa 1000 lebih Nah Gitu guys Jadi Ketika lu Udah mencapai Bintang 1 Plasma 1 Maka lu Bisa fokus Kebangunan Ya Jadi Karena lu Gak perlu Talenta Untuk Apa namanya Untuk Percepatan Training Pasukan Lu Gak perlu lagi Maka lu Bisa fokus Kebangunan Karena Pasukan lu Udah banyak Udah cukup Oke Oke guys Kita langsung Adjust Set Talenta Perangnya Biar Nanti Kita Lihat sendiri Nanti lu Lihat sendiri Gue Mau Mau Bikin Antara Yang Tidak Menggunakan Talenta Perang Dengan Yang Menggunakan Talenta Perang Jadi Ada Tambahan Pasukan Yang Bisa Lo Training Dalam Satu Waktu Seumpamanya 500 Jadi Ditambah 500 Sekian Atau 600 Jadi 600 Sekian Gitu Jadi Bisa Training Pasukan Lebih Banyak Atau Upgrade Pasukan Lebih Banyak Oke Kita Langsung Ke Videonya Guys Lu Perhatikan Ya Cus Tidak Tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi segitu video kali ini beginilah cara gue mempersiapkan akun ini untuk masa depan untuk perang nantinya biar gak kerepotan ya nanti kalau udah banyak pasukan biasanya pemain-pemain itu akan malas untuk menyerang kita oke guys segini dulu video kita jika lo ada masih bingung atau ada pertanyaan lo bisa komen gak komen juga gak apa-apa terserah lo lah kalau video ini bermanfaat bye